Planet A mengelilingi sebuah bintang selama T hari Jika jarak planet bintang, planet B ke bintang adalah 16 kalinya Berarti disini diketahuinya T, sorry jarak ya, jarak itu R R nya si B itu sama dengan 16 kali R nya si A Oke, yang ditanya adalah periode si B Nah, bagaimana cara nyari rumusnya? Ada rumusnya seperti ini nih Kita ingetin ya, rumusnya adalah T A, yaitu periodenya si A kuadrat dibandingin periodenya B kuadrat Itu sama dengan jaraknya si A pangkat 3 dibagi jaraknya si B pangkat 3 Oke, nah karena dikasih tahunya ini adalah T hari ya Planet yang mengelilingi sebuah bintang, itu periodenya ya Periodenya itu yang A itu T, kita anggap Periodenya B nya kan ditanya nih Nah, terus sudah gitu jaraknya Si R A nya itu kita tulis aja R A R B nya kita ganti 16 R A Oke, pangkat 3 ya Nah, gimana tulisnya? R A nya coret dong Sehingga kita bisa buat gini Kan T per T B ya, kuadrat Ya kan, ngulisnya boleh gini ya 1 per 16, pangkatnya pangkat 3 Oke, kalau misalnya kuadrat Pindah, itu jadinya bagi pangkatnya Jadi 3 per 2 Ya, nah jadi dari sini 1 per 16 itu 2 pangkat 4 kan Ini, 16 kan 2 pangkat 4 ya Tapi kalau 1 per 16 berarti 2 pangkat min 4 Ya kan, pangkatnya 3 per 2 Nah, ini kan kita kalihin nih yang ini sama ini ya Kalau dikalihin berarti jadinya berapa? 2 pangkat 6 ya kan? Min 6 ya Benar? 2 pangkat min 6 ya Nah, jadi T per T B nya itu Sama dengan 2 pangkat min 6 Yaitu 1 per 2 pangkat 6 Nah, kalau kita kali silang T B kali 1 kan T B Sama dengan ini dikalihin 2 pangkat 6 itu 64 ya 64 T Nah, jadi periodenya adalah 64 T Kita pilih yang ini